Apa kabar semuanya kembali lagi ya bersama saya Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial blog ya Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai blog nanti peta situsnya ditambahkan juga ya teman-teman Nah ini cara menambahkan peta situsnya gimana Langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman Pertama-tama teman-teman buka di google tulisan blogger nanti tampilannya seperti ini ya Nah sesudah tampilannya seperti ini langsung tekan yang postingan yang sebelah kiri atas ya teman-teman Nah ini postingan saya ya ada yang paling atas ya teman-teman itu yang semuanya itu ada 17 Nah sedangkan peta di situsnya itu masih 16 artikel teman-teman Jadi cara menambahkannya gimana supaya artikel kita ini nanti ada di peta situs Caranya tekan pojok kiri sebelah atas yang garis 3 ya teman-teman Pojok kiri sebelah atas garis 3 ditekan Selanjutnya teman-teman cari yang setelan Yang roda gigi ya setelan yang ini ya teman-teman Ditekan saja Selanjutnya langsung kita scroll ke bawah langsung cari yang Ini teman-teman kita cari langsung yang ini Yang google se konsol yang disingkat menjadi GSC yang ini ya teman-teman Google se konsol Nah jadi ditekan saja Selanjutnya ya teman-teman Ini yang belum subscribe channel saya sebelah kanan bawah itu sebaiknya ditekan yang berwarna merah Dipadamkan tulisan subscribe nya biar kita berkenal Ini berteman dan bisa membahas-membahas tentang blog dan youtube dan facebook Nah langsung saja tampilan seperti ini langsung tekan yang pojok kiri Pojok kanan sebelah atas yang garis 3 ya teman-teman Kita ke tampilan situs desktop dulu Nah selanjutnya teman-teman tekan Saya juga kok ini baru buat blog Jadi saya belajar Saya sudah bisa saya kasih ilmunya kepada teman-teman juga Selanjutnya tekan yang sebelah kiri sebelah atas ya teman-teman Yang garis 3 Sebelah kiri sebelah atas ditekan sebelah garis 3 Selanjutnya teman-teman cari yang Namanya peta situs ya teman-teman yang ini Nah peta situs di bawah halaman ya teman-teman Tekan saja peta situsnya Selanjutnya ini Sebentar saya kecilkan dulu Ini kan teman-teman ya Semua Apa tuh Ini ada yang paling kanan ya Yang ada di bawah tulisan url yang ditemukan adalah 16 artikel ya teman-teman Atau 16 url Sedangkan di artikel saya sudah 17 Jadi gimana cara menambahkannya jadi 16 berubah menjadi 17 Caranya sangat gampang teman-teman Ini adalah peta situs saya tidak apa-apa teman-teman tahu ya Ichan Chandra channel blogspot.com Nah jadi disininya ya teman-teman Disininya teman-teman tambahkan Ditambahkan ini ya teman-teman Sitemap Titik ya teman-teman XML Nah saya ulang ya saya hapus dulu ini Yang disini ya teman-teman Nah jadi di sebelah Ini apa Nama blog teman-teman ya Misalnya seperti saya kan Ichan Chandra channel Yang ini ya Ichan Chandra channel blogspot.com Nah punya teman-teman Ada nama pasti Nah ditambahkan peta situsnya Begini caranya teman-teman Tulis site ya teman-teman Maklum tidak bisa bahasa inggris teman-teman Sitemap Titik XML Nah sesudah teman-teman tulis yang ini ya Sitemap Titik XML Jangan salah ya Ini kan teman-teman ya URL yang ditemukan 16 Nanti berubah teman-teman Langsung saja Tekan yang Pojok kanan Sebelah atas Yang ada tulisan kirim Ditekan saja kirim Nah ini mengirimkan peta situs ya teman-teman Ditunggu Nah ini Peta situs berhasil dikirimkan Kita tekan oke saja ya teman-teman Selanjutnya kita lihat Tadi kan URLnya yang ditemukan 16 Sekarang menjadi 17 Seperti itu saja Menambahkan peta situs Di blog Atau di Google Share console Terima kasih Mungkin itu saja Semoga bermanfaat Tutorial saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih